Baik, ayah bunda sekalian Yang sudah Kenal dengan saya Saya perkenalkan kembali nama saya Saya Fulazi, saya bunda sekalian Saya GM dari Aci Hari ini yang sudah mengikuti Saya ucapkan terima kasih Ayah bunda sekalian Yang pertama Yang saya mau sampaikan Ucapan terima kasih sebesar-besarnya Pada Allah SWT Yang telah memberikan Nikmat dan juga rahmatnya Kepada kita semua sehingga kita Masih bisa beraktivitas walaupun Di kondisi Pandemi COVID Maret kemarin Pandemi COVID Mulai Masuk ke Indonesia sampai dengan Surabaya kita mulai untuk Melakukan adanya PSBB Banyak yang Sharing kepada saya tentang Gimana aktivitas Bimbingan belajar selama PSBB Ya otomatis Aktivitasnya Freeze Dibegukan Tidak ada aktivitas sama sekali Mulai akhir Maret kemarin Dan saya apresiasi Sekali kepada ayah bunda Yang masih memberikan waktu Yang masih memberikan waktu atau memberikan ruang Buat putra-putrinya tetap belajar Walaupun di kondisi pandemi April kemarin kita mulai Kita mulai adakan sistem baru Sistem pembelajaran baru Yaitu via Via online Walaupun gak banyak dari 3500 Ortosis Siswa Yang mengikuti sekitar 500an Waktu itu awal-awal Online Bulan kedua naik Sampai dengan 800 Sampai hampir 900 siswa yang mengikuti Mengikuti kegiatan online Dan Haji apresiasi ya ya bunda sekalian Awalnya Awalnya Haji memikirkan Wah ini tantangan Anak kecil Ya usia TKSD Belajarnya via online Menjadi tantangan Pasti butuh didampingi Butuh ada gadgetnya juga Fasilitas untuk media online Dan seterusnya Tapi ketika kita trial kan Ya ya bunda sekalian Alhamdulillah ya kabar baiknya Programnya berhasil Bahkan silabus yang kita rencanakan Juga berhasil ya bunda Selain siswa-siswi Aci Yang mengikuti Olimpiada Kan kita seleksi pertama itu Via online ya ya bunda sekalian Seleksinya kan via online kemarin Sampai dengan sekarang offline Kita juga mengadakan khusus Siswa yang non-Aci Jadi siswa-siswi Aci Yang sudah selama ini Pembelajaran offline Berganti menjadi online Itu tidak ada masalah Tidak ada tantangan Begitu juga ketika kita buka Siswa baru Ternyata ya bunda Siswa baru yang mulai dari nol Belum tahu metode fingermatic Berhitung dengan jari tangan tadi itu Juga bisa tercapai hasil pembelajarannya Hanya dalam waktu tiga bulan Banyak yang sudah naik level Dalam waktu tiga bulan Padahal pembelajarannya via online Jadi ternyata Maupun itu pembelajarannya offline dan online Ketika sistemnya sudah terbentuk Dengan baik Prestasi atau Kekuatan siswa ketika mengerjakan metode fingermatic Atau penerapan metode fingermatic itu Bisa sama Ya bunda sekalian Walaupun offline Walaupun online Ketika kita sudah buat sistemnya dengan baik Dan Alhamdulillah Ya bunda sekalian Sampai dengan Desember ini Kita masih membuka untuk pembelajaran online Dan peminatnya juga banyak Jadi jangan takut Ayah bunda sekalian Ya Begitu juga Pengunjung royal yang hadir hari ini Yang pengen tahu tentang Metode-metode fingermatic IRB Bisa tanya ke kita Gak harus offline Kita juga ada pembelajaran online Ya Baik Ayah bunda sekalian Sekali lagi Saya ucapkan banyak terima kasih Atas kehadiran ayah bunda Atas Partisipasinya Mengikuti agenda olimpiade hari ini Saya doakan Walaupun nanti Sampai dengan Ya Kabar baiknya 2021 Ada angin Angin berembus Nih ayah bunda sekalian Katanya Pembelajaran offline Mulai dibuka kembali Bismillah Ayah bunda Ya walaupun Nanti Dengan protokol kesehatan yang Baik Yang sesuai dengan prosedur Kita akan buka semua cabang-cabang Aci yang sekarang masih belum terbuka Ya total ada 52 cabang Ayah bunda Kita baru 40 cabang yang sudah kita buka Yang lainnya masih proses berizinan Dan semoga buat ayah bunda sekalian Tetap terus pacu semangat putra putrinya untuk terus belajar di setiap kondisi Di kondisi apapun Semangat buat kita semua Kita pasti bisa melawan covid Tidak ada yang tidak boleh Yang bisa Menghilangkan Niat atau keinginan belajar putra putri kita Ya apapun situasinya Pendidikan itu penting buat anak kita Ya apapun situasinya pendidikan itu Penting buat putra putri kita untuk masa depan Baik Terima kasih Itu sambutan dari saya Ayah bunda sekalian Semoga buat adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan olimpiade hari ini Tetap semangat Semangat terus Apapun hasilnya Menang Kalah itu biasa Yang penting sudah ikut-mengikut Adik itu sudah menang Ketika mengikuti olimpiade itu sudah menang Ya tinggal hasilnya saja itu yang jadi bonus Buat adik-adik sekalian Ya Terima kasih Akhir kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan apresiasi Kepada Jaman Ecerdas Indonesia Sampai jumpa di video